Action! Hi, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Dan di video kali ini, gue pengen ngajak kalian untuk curhat gadget. Dan gadget yang mau gue curhatin kali ini adalah sebuah gadget yang belum pernah gue bahas sekalipun di channel gue. Karena ini bener-bener my first encounter with this gadget gitu. Gue belum pernah memakai gadget ini sebelumnya. Dan gadget yang mau gue curhatin adalah sebuah drone. Ya, jadi gue dikirim sebuah drone oleh banggood.com. Ya, terima kasih kepada banggood sudah mengirimkan produk ini. Dan by the way, untuk kalian yang penasaran dengan link pembeliannya, bisa kalian lihat di deskripsi. Drone yang dikirimin ke gue, mereknya adalah Visuo Siluroid XS809HW. Karena gue belum pernah menerima paket drone sebelumnya, jadi gue agak bingung. Karena paketnya ternyata cukup besar untuk hitungan gue. Karena gue biasa menerima paket isinya handphone doang. Dan begitu menerima paket yang isinya drone, gue agak kaget karena kotaknya lumayan besar. Ya, kotaknya menurut gue cukup bagus. Ada penampakan dronenya di bagian depan. Dan kalau kita buka kotaknya, kita langsung menemukan unitnya di bagian dalam. Unitnya ternyata surprisingly itu cukup kecil, jadi menurut gue sangat kompak sekali. Dan kita kesampingin dulu unitnya, kita lihat bagian dalamnya lagi. Ini ada kontrolernya. Kontrolernya menurut gue mirip banget dengan gamepad yang biasa digunakan untuk main game. Jadi ini sangat-sangat mudah harusnya untuk digunakan. Dan juga ada penjelasan-penjelasannya, itu ada di manual book. Jadi ada manual book juga yang disertakan. Dan juga ada sebuah plastik. Dan plastiknya ini kalau kita buka isinya ada 4 ekstra baling-baling ya. Gue nggak tahu kalau di istilah perdronan ini istilahnya apa sih? Baling-baling itu ya. Ya itulah pokoknya. Kalau kalian tahu, tolong please di komen ya. Karena ini adalah unboxing dan pengalaman curhat gadget drone pertama gue. Jadi ya, maaf gue tidak menggunakan istilah yang proper. Kemudian juga ada tambahan untuk melindungi baling-balingnya. Nah, ini juga gue nggak tahu namanya apa. Pokoknya untuk melindungi baling-balingnya. Terus juga ada USB cable untuk nge-charge baterainya. Kemudian ada obeng untuk membuka tempat baterai untuk kontrolernya. Dan itu adalah isi dari paket pembeliannya. Dan sekarang kita pindah ke unitnya. Dan kalau kita lihat unitnya, unitnya menurut gue cukup kelihatan keren. Karena warnanya hitam dan ada sedikit-sedikit aksen warna kuning. Kamera Visual Silurroid ini memiliki kamera di depan 2MP HD. Dan memiliki wide angle sebesar 120 derajat. Jadi menurut gue cukup luas untuk mencapai cakupan dalam pengambilan gambar maupun video. Dan tentang baterainya, drone ini ditenagai oleh baterai 900 mAh. Dan bisa membuat drone ini terbang kurang lebih selama 10 sampai maksimal 12 menit. Dan untuk di-charge-nya itu nggak terlalu lama juga menurut gue. Hanya sekitar sampai 1 jam aja baterainya udah penuh lagi. Dan untuk remote control-nya, ini ditenagai oleh baterai A2-3 buah. Dan jangkauan untuk remote control-nya ini di 80 sampai 100 meter itu masih sanggup. Dan dalam pengoperasiannya, sebenarnya fungsi remote ini bisa digantikan oleh handphone atau bahkan tablet kalian dengan menggunakan sebuah aplikasi. Yang namanya adalah XSWUVU. Jadi kalian tinggal cari aja di market yang ada di Apple Store, atau di Google Play Store, atau di tempat yang lain. Atau kalian bisa download secara manual dengan meng-scan barcode yang ada di buku manualnya. Dan aplikasi ini tidak hanya membuat handphone kalian menjadi pengganti untuk remote-nya, tapi juga bisa menjadikan handphone kalian sebagai pelengkap untuk remote control-nya menjadi viewfinder. Jadi kalian bisa menggunakan remote-nya tetap dan menggunakan handphone kalian atau bahkan tablet menjadi viewfinder-nya. Dan menurut gue ini mempermudah untuk kalian pengen mengambil pengambilan gambar dengan lebih optimal. Ada beberapa hal yang menurut gue menjadi kelebihan dari drone ini menurut info yang gue terima. Yang pertama adalah ada fitur yang namanya Headless Mode. Jadi kalian sudah tidak perlu untuk adjust arah untuk drone ini. Untuk sebagian drone, menurut info yang gue terima dari beberapa orang, drone itu sebelum digunakan biasanya harus di-adjust. Mana timur, barat, utaranya, dan lain-lainnya. Kalau ini nggak perlu, jadi dia benar-benar bisa langsung beroperasi tanpa harus di-adjust. Yang kedua ada namanya Altitude Hold Mode. Jadi ini bisa membuat drone tersebut terbang dengan lebih stabil dan bisa diem aja gitu. Manteng gitu kan terbangnya. Dan gue sebenarnya sudah coba dan gue cukup amazed dengan kemampuan dia terbang stabilnya itu. Tapi dengan catatan, tidak ada angin yang cukup keras untuk bisa mendorong drone ini. Karena drone ini terhitung sangat ringan menurut gue, hanya 158 gram. Jadi menurut gue ini sangat-sangat kompak sebenarnya. Ukurannya kecil, sangat ringan, bisa dibawa kemana-mana. Tapi juga dengan catatan saat penerbangan, kalau anginnya kencang, gue sendiri sih agak deg-degan. Gue akhirnya pertama kalinya menerbangkan drone. Dan gue sangat-sangat khawatir karena gue belum pernah nyoba sebelumnya. Jadi gue menerbangkannya dengan sangat-sangat ceroboh. Tempat jatuh dan nyusruk beberapa kali untuk nggak diban orang. Dan akhirnya setelah beberapa pertimbangan, gue menjajalnya di jalanan sepi. Karena di sekitar rumah gue tidak ada lapangan dan tidak ada taman. Jadi gue sulit untuk menemukan tempat yang proper untuk menerbangkan drone. Gue coba di depan rumah gue dan... Ya, hasilnya nabrak beberapa kali. Hasilnya nyusruk-nyusruk juga. Kayaknya gue perlu latihan menerbangkan drone dengan lebih lanjut. Sebelum bisa menghasilkan footage yang bagus untuk video drone gue. Jadi gue mohon maaf untuk hasil video penerbangan gue yang tidak terlalu baik. Semoga ke depannya gue bisa belajar menerbakan drone dengan lebih bagus. Dan so far mengenai drone ini, gue sangat-sangat excited sebenarnya. Karena gue belum pernah pegang drone sebelumnya. Jadi ini bener-bener curhatan amatir. Orang yang belum pernah menerbangkan drone, dikasih drone, disuruh cobain. Disuruh mengulasnya lagi. Jadi ya, gue sebagai seorang amatir, memandang drone ini adalah sebuah drone yang keren banget, yang fungsinya banyak banget. Karena dari gue pribadi, sebagai orang yang rutin membuat video untuk YouTube, menurut gue keberadaan drone ini akan membantu dan secara tidak langsung meng-upgrade kualitas video gue nantinya. Kalau gue sudah lebih terampil dalam menerbangkan drone, mungkin gue akan menggunakan beberapa footage dari udara. Jadi menurut gue ini akan gue jadikan gear utama untuk menambah footage-footage di vlog-vlog gue kayaknya. Meskipun hasilnya hanya sampai di HD, tapi menurut gue ini cukup memuaskan. Karena menurut gue gambarnya tidak jelek. Bahkan di tempat yang gelap sekalipun, itu warnanya menurut gue tetap terang, dan juga tetap bisa menangkap gambar dengan baik. Dan apalagi dengan harganya yang hanya 50 dolar. Jadi menurut gue ini sangat-sangat terjangkau, sangat-sangat membantu untuk kalian yang suka dengan drone, yang mungkin bisa dibawa kemana-mana karena ukuran yang sangat kecil, sangat ringan, dan sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Dan hasilnya menurut gue juga keren. Gue nggak bisa bikin curhatan lebih panjang lagi, karena gue bukan ahlinya, dan juga ini adalah curhat. Ini bukan review. Ini adalah curahan hati seorang pengguna yang cupu dan amatir di dunia perdronan. Jadi gue mohon maaf kalau banyak informasi yang tidak lengkap dan salah yang gue sampaikan. Kalau kalian punya koreksi terhadap video ini, silahkan tulis di komen. Tolong bantu gue memahami mengenai drone lebih baik, karena gue sangat-sangat cupu di dunia perdronan ini. Mungkin Om Diyar dari DR.com bisa mengajari gue untuk lebih baik mengenai drone, karena dia banyak mereview tentang drone. Kalian bisa cek channelnya Om Diyar, salah satu anggota dari Reviewer Indonesia. Linknya ada di deskripsi, gue taruh. Dia adalah ahli untuk drone. Jadi buat kalian yang pengen melihat review-review drone dengan keren, cek aja channelnya Om Diyar. Dan juga ada sebuah aksesoris yang dikirimkan oleh Banggood.com, dan ini adalah aksesoris untuk fotografi menggunakan 9phone. Ada beberapa jenis lensa yang dikirimkan ke gue, mulai dari lensa tele, makro, dan juga fisheye. Dan mengenai hasilnya seperti apa, kalian bisa cek hasilnya di sini. Dan itu adalah hasilnya yang diambil menggunakan lensa-lensa yang dikirimkan oleh Banggood.com. Jadi ada lensa fisheye, tele, makro, dan itu adalah lensa yang menurut gue keren-keren banget, dan bisa membantu untuk fotografi menggunakan handphone kalian. Kalau kalian tertarik untuk membelinya, silahkan cek link-nya ada di deskripsi. Dan sekian video dari gue. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget, silahkan di-share. Gue gak akan nolak. Dan question of the day-nya adalah, topik apa atau hal apa yang menurut kalian sebaiknya gue curhatin, atau kalian pengen denger opini gue mengenai hal apa? Silahkan tulis di komen. Dan wisnu kumurah pamit. Taraaa!